Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Teman-temanku sahabat Puyuh Jambi Dan juga channel Edy Puyuh Jambi Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini Kita masih tetap bersama Dengan Bang Edy nih Masih tetap kita korek-korek terus ilmunya Kita bongkar Kita kupas secara habis Tadi Bang kita sudah bahas tentang Mencari indukan nih Bang Indukan Puyuh Karena kan Bang Edy ini Fashionnya khususnya ke bagian Pembebitan Jadi ilmu yang harus Kita cari nih Untuk teman-teman Penikmat Youtube atau penonton Youtube Supaya gak Salah nih Bang Karena Memang kebanyakan ada informasi Informasi yang pasti bakal berbeda Dengan yang bakal kita sampaikan Coba Bang Abang ceritakan pengalaman Abang Tadi sudah kita ceritakan Mengenai Pemilihan Indukan nih Bang Setelah itu Pemilihan telur lagi Bahkan sudah kita sempat ngebahas tadi Bagaimana Bentuk Bentuk telurnya Terus sempat lagi kita menjawab Kalau bentuk telurnya oval itu seperti apa nantinya Bisa gak kita prediksi jantan atau betinanya Sudah kita jawab di video sebelumnya Bang sekarang kita coba Di penetasan Bang Di proses penetasan Di proses penetasan Dari awal nih Sampai Dari awal Kita memilih telur Kita meletakkan telur nih Sudah ada nyusun di depan Kita masukkan ke dalam tetasan Berapa lama di dalam tetasan Terus proses apa yang kita lakukan Gitu Entah itu kita balik atau apa Satu-satu Dari awal ya Ya karena memang ada beberapa informasi Atau beberapa yang bisa Yang kita tonton Malahan ada yang ditandain Bang Supaya tahu nih Oh ini sudah dibalik dengan ini yang belum Oh gitu Dikasih tanda Satu titik gitu Biasanya pakai spidol gitu kan Nah itu proses Selama proses dia berapa belas hari Di dalam ketasan Terus proses dia mulai pecah Sampai dia keluar dari inkubator Nah coba Bang Ajarkan ke kami Berikan informasinya ke kami Jadi gini Kalau untuk kita proses penetasan itu Ya dari awal kan kita Ngambilin telur dulu nih Kita panen Kalau indukan Ya tergantung indukan ya Tergantung kalau indukan panen kita berapa Terus kita mau ngisi mesin kapasitas berapa Kalau ini Saya ngisi mesin ini kapasitas kan seribu Nah seribu kan saya ngumpulin telur dulu Dari indukan yang saya punya Saya kumpulkan telur di atas meja seperti itu Setiap harinya itu saya panen Artinya tumpukan yang bawah ini sudah berapa hari Yang atasnya berapa hari Yang di atasnya berapa hari Kan itu berdasarkan hitungan Satu, dua, tiga, empat, lima Misal Sehari ini kan sepiring Berarti nanti kita batas delapan hari, sembilan hari Atau di sepuluh hari itu nanti kita masukkan Oh berarti Berarti di luar itu bisa tahan sembilan hari Ya sembilan hari, delapan hari Boleh itu enggak apa-apa ya Enggak apa-apa Tahan dulu di atas meja Oh enggak apa-apa Enggak angin, enggak apa gitu Enggak dingin telurnya Enggak ya Terus kemudian dari kita tumpuk di atas meja Kemudian kita masukkan ke dalam mesin Nah proses di dalam mesin itu biasanya dulu Waktu dulu baru-baru Itu kan orangnya kan Gimana ya Pengen tampil beda Dengan informasi-informasi yang mungkin saya dapatkan Iya Nah jadi Begitu saya masuk ke mesin Kalau dulu Saya biarkan sehari semalam itu enggak saya kotak-katik dulu Enggak saya kotak-katik dulu Nah lepas dari sehari semalam Itu baru saya Saya bolak-balik Nah terus cara membolak-balik juga Ya cara membolak-balik di telur Itu Itu juga enggak kita balik satu-satu Enggak Enggak ya Yang penting intinya Itu Sebalik Telur itu bergerak Bergerak aja Ya intinya telur itu bergerak Supaya apa Karena gini Saya mulai menggerakkan telur Mulai istilahnya Membolak-balikkan itu Ya menggerakkan ke sana Menggerakkan ke sini Itu ada sih sebenarnya video saya itu ada Itu si Tujuannya itu Biar embryo yang ada di dalam Itu tidak lengket Gitu Nah terus Itu di hari keberapa Banyak yang pertanyaan seperti itu Pak mulai bolak-balik telur itu di hari keberapa Kalau saya pribadi ya Itu di hari keempat Karena Pak Di hari ketiga itu Biasanya kalau kita center nih Kalau kita center itu belum Belum kelihatan betul ya Embryonya itu belum kelihatan betul Merah-merah Garis merah ya Merahnya akarnya itu belum kelihatan betul Nah di usia 4 hari Itu sudah pasti Kelihatan Sudah pasti kelihatan Sudah pasti ada Nah disitulah dia mulai bergerak Terus dia tuh mulai bergerak Di dalam itu Sudah ada pergerakan Embryo yang ada disitu Nah tujuan kita Membolak-balik itu Agar supaya tidak lengket Agar supaya dia itu Apa ya Perkembangannya bagus Suhunya dia dapat Oh rata berarti ya Karena di bawah kan kita kan ada Penguapan Ada air Air Ada kita untuk mencari Kelembapan Agar supaya lembab dengan air Kalau mesin tetas Tidak menggunakan kelembapan ya Rasa-rasanya tipis ya Kalau untuk menetas Ya mungkin menetas Menetas Mungkin kurang normal ya Mungkin tidak sesuai dengan Hasil yang kita Jumlah berpengaruh Iya Hasil tidak Persentase tidak seperti Biasanya yang apa Yang kita cari Karena gini Kita ini kalau yang namanya Buka usaha Ya semuanya harus maksimal Kalau semuanya Tidak maksimal Ya tidak bakalan berhasil Ya benar-benar Karena kan gitu Jadi kalau kita asal-asalan Ya timbulnya Asal-asalan juga Timbulnya asal-asalan juga Makanya Merawat telur itu Ya kita harus hati-hati juga Nah terus Banyak juga pertanyaan itu Berapa Jam sekali pak Berapa hari sekali itu Di bolak-balik Ya Kalau itu sih Sebenarnya Kalau Saya itu Menetaskan ini Sudah hampir Lima tahunan Wih lama bang Sudah lima tahunan Kalau Di mesin tetas Yang full otomatis Itu per tiga Jam sekali Itu biasanya kan Dia bergerak Balik Nah terus kemudian Saya dulu pernah Ya Tiga jam sekali Sesering mungkin Karena saya Saya memang Tidak menggunakan Full otomatis ya Saya semi otomatis Kita membolak-balik Saya juga manual Manual pakai tangan Artinya kita tarik Gini aja ya Yang penting Dia ada pergerakan Yang penting Dia ada pergerakan Pelan-pelan Jangan sampai banyak Yang pecah Nah terus Setelah Saya itu Tiga jam Sekali dulu Sering Saya seperti Masih baru-baru Baru Mengikuti Prosedur Sop-nya Begitu-begitu Artikel Artikel Yang kita baca Seperti ini Bicara Sop Teori Jadi Setelah itu Besoknya Ini agak timbul Malas Manusiawi Besoknya lagi Eh sudah Saya membolak-balik Itu hanya Dimana saya sempat Dimana saya sempat Saya bolak-balik Tengah malam Saya bangun Saya bolak-balik Mungkin subuh Saya bolak-balik Terus Seperti itu Nah besoknya lagi Males lagi Yang kesekian bulan Sekian tahun lagi Akhirnya apa Sekarang sehari itu Sehari semalam itu Saya bolak-balik Cuma tiga kali Pagi Siang Sore Sudah gitu Malam sudah Malam sudah Malam sudah Malam enggak saya bolak-balik Hasilnya Nah sekarang kita berbicara hasil Hasil itu dari awal kita Membolak-balik Yang Tiga jam Yang sering kita Bulak-balik Dengan sehari hanya Tiga kali Sama aja Sama ya Iya Nggak ada beda ya Nggak ada beda Persentasi menetasnya Sama Sama gitu Nah terus Ini Dalam kedepan Saya akan mencoba Mencoba yang seperti apa Dalam kedepan saya akan mencoba Saya mau desain itu Mesin yang asal-asalan Yang menggunakan kardus Ini kita berbicara masalah Ekonomi yang Di bawah Ya Artinya kita mau coba-coba Kan gitu Jadi nanti saya mau menggunakan kardus Terus kemudian disitu Mau saya isi telur tetas Mungkin ya kapasitas Nggak berani Banyak saya Kalau uji coba Saya nggak berani banyak Karena semua itu kan pakai modal Jadi nanti disitu Mau saya uji coba Kita mau dinding Mau pakai kardus Terus nanti Di setiap harinya Saya nggak mau bulak-balik Nah nanti seperti apa timbulnya Jadi Menjelang menetas Biarin Biar gitu terus ya Pokoknya dari awal masuk Bentuk telur seperti itu Menuju seperti itu Oke Nggak usah dibolak-balik Nanti hasilnya apa Nah itu saya Saya pengen menguji seperti itu Artinya Hasil ujinya Ataupun proses pengujiannya Nantikan videonya Di channel Di puyuh Edi puyuh jambi Dan juga di Sahabat puyuh jambi Sahabat puyuh jambi Terus kita kembali lagi Ke pokok permasalahan Lagi mengenai masalah mesin tetap Di hari keberapa Dia menetap Di hari ke-16 Itu biasanya Mulai pecah Mulai bunyi Oh bunyi-bunyi Cici-cici Itu mulai bunyi itu Dari paruh dia Itu mulai mematok-matok Mencari jalan keluarnya Oh Mecahkan cangkangnya Mecahkan cangkangnya Dari dalam ya Makanya sering saya bilang Dengan kawan-kawan Kalau sudah di hari ke-10 ke atas Itu dibantu semprot saja Agar supaya cangkangnya lembut Nanti daya tetasnya bisa lumayan Oh semprot air Iya Air biasa tuh Air biasa Tapi jangan terlalu basah Artinya pakai semprotan yang biasa saja Seperti ini Pakai semprotan yang biasa seperti ini Cuman disini kita setel ya jangan ini Kita ambil embunnya Jadi nanti disitu kita ambil embunnya itu Itu sangat-sangat membantu kelembapan untuk naik drastis Oh ada fungsi kelembapan tadi untuk apa Bang? Ya untuk apa ya Agar supaya sangkang ini enggak keras Oh itu fungsi dari kelembapan Kelembapan itu nanti kan sangkang ini enggak keras Kalau dia mau keluar kan mudah Kalau kelembapan kurang Nonsense berhasil Banyak yang masih banyak kendala-kendala pada mesin tetas Kemarin enggak tahu dari mana saya lupa Pak begitu puyuh mau keluar paruhnya sudah keluar Dia mati Banyak Pak kejadian kayak gitu Karena lengket gitu ya Itu kendalanya apa? Banyak sekali Kendala-kendala penetasan itu banyak sekali Tapi itu kita ulas kita kupas ke video saya ada itu Kalau mau dicari saya akan take roll saja ke bawah Itu cari penyebabnya apa Panjang kalau masalah penetasan Kalau kita urai itu panjang Itu berapa hari Bang? Untuk proses dari dia pecah sampai dia keluar dari kandang Dari mesin tetas Pecah biasanya ya pecah itu mulai di mulai 16 itu bunyi Pecah itu sekitar 17 hari 17 hari setelah itu 17 hari setelah itu 18 hari Atau 19 hari itu bisa dipindah Sudah bisa dipindah Artinya dia kan berguyur ya Netas dia itu kan tidak serempak semuanya Sekaligus Itu masih bisa bertahan Karena apa? Di sisa-sisa kantong makanan dia yang ada di dalam itu keluar itu masih ada Dia masih bisa bertahan Masih bisa bertahan sampai dengan umur 2 hari di dalam ketasan Itu masih berani bertahan Berarti di umur 16 sudah mulai pecah 17 sudah mulai dia keluar 18, 19 di umur 19 hari Menjelang 20 hari baru kita pindahkan ke dalam pembesar atau inkubator 19 hari itu sudah bisa Jangan terlalu terburu-buru dulu Karena apa? Jangan terlalu terburu-buru Terus kemudian cangkang yang sudah netas itu jangan langsung dibuangin Karena apa? Dia itu kan begitu netas masih merah semuanya nih Tulang-dulang dia kan belum kuat Nah tujuannya telur Kenapa jangan dibuangin dulu? Dia untuk melatih agar supaya kakinya itu kuat melangkah Menitih dia disitu Jadi kaki-kaki dia itu biar kuat dulu gitu loh Kalau belum kuat jangan dulu diberesin Nanti kejadiannya apa? Biasanya pengen tarah kakinya Oh iya Biasanya seperti itu Itu terlalu terburu-buru Biasanya terlalu terburu-buru dan indukan sedarah berpengaruh biasanya Disitu juga berpengaruh Jadi itulah teman-teman Banyak sekali yang dijelaskan oleh Bang Eddy Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Jadi Bang intinya kalau kita untuk proses penetasan nih Artinya kita di luar Seperti Bang kan kita letakkan dulu di meja nih Kita kumpulkan dulu Sesuai dengan kapasitas tetasan Kalau kapasitas tetasan Bang kan misalnya seribu nih Artinya kan gak mungkin satu piring-satu piring kita letakkan di dalam itu gak mungkin Kita kumpulkan dulu Kita letakkan aja langsung di atas meja Selama 8 hari gak apa-apa nih Bang ya Aman berarti Itu gak usah takut telurnya dingin atau membusuk gitu ya Gak usah takut Terus selama proses penetasan juga kita mau makan 17 hari Gak perlu dibalik terus setiap hari Dibalik juga hasilnya sama Gak dibalik pun juga sama Kalau untuk dibolak-balik ya tetap dibolak-balik ya Tetap dibolak-balik Ya itu tadi tujuannya biar supaya embryonya itu tidak lengket Tidak lengket orata Nah ke depan kan saya mau menguji coba Saya mau mencoba Nggak saya bolak-balik selama 17 hari seperti apa Itu masih tahapan mau kita uji coba Cuman jangan-jangan diikuti dulu Jangan diikuti Biarkan saya yang menguji dulu Kalaupun rugi-rugi biarlah saya dulu kan gitu Adanya coming soon Nanti kita uji coba ketasan menggunakan kardus Atau ketasan yang Mungkin ala kadarnya Ala kadarnya gitu Nanti ada itu Ya nanti ada Nanti berarti ikuti terus nih channel Edi Puyuh Jambi Supaya tahu nanti seperti apa prosesnya Nah berarti 17 hari dalam tetasan 16 hari sudah mulai ada bunyi 17 hari sudah mulai pecah 18 hari dan 19 hari Biarkan dalam inkubator di umur 19 hari Baru kita keluarkan ke dalam Kita masukkan ke inkubator Itu Jadi selama penetasan itu Dari mulai masuk sampai ke Keluar inkubator itu memakan waktu Sekitar 20 hari ya Bang ya Cukup lama Nah gitu lah teman-teman Banyak informasi atau banyak ilmu yang telah di sharing Dibagikan oleh Bang Edi Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Bagikan video ini ke teman-teman yang lain Semoga nanti ada yang ingin memulai bisnisnya dengan Pembibitan Ya semoga ini bermanfaat ya Bang Karena Ini untuk meminimal Supaya Calon peternak itu Mengurangi mereka gagal Kerugian untuk mereka Berkurang karena sudah kita ceritakan Ya kondisinya seperti ini Gitu Nah untuk teman-teman yang belum di subscribe Di subscribe dulu ke Di channelnya sahabat Puyi Jambi Dan channel Edi Puyi Jambi Untuk teman-teman mau sharing Mau bertanya ataupun Berkomentar di sini Silahkan di kolom komentar Untuk yang suka Sukai video ini Ya dan tentunya bagikan video ini ke Teman-teman yang lain Semoga bermanfaat Sampai di sini Terima kasih Terima kasih